Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, memberi isyarat merestui putranya, Kaisang Pangarap, untuk maju di Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers sebelum bertolak ke Uni Emirat Arab, Rabu, 17 Juli 2024. Menurut Jokowi, baik Jawa Tengah maupun DKI Jakarta, sama-sama cocok untuk Kaisang. Ya di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semua wilayah Indonesia, ya, ungkap Jokowi, dikutip dari Kompas TV, diketahui, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, itu disebut. Sebut bakal maju, antara Pilkada Jakarta atau Pilkada Jateng, sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas ESA Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, Kaisang Pangarap lebih layak maju di Pilkada Jawa Tengah, Jateng, daripada Jakarta. Diketahui, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, Kaisang Pangarap hanya meraih elektabilitas 1 persen di Jakarta, Kaisang juga mendapat potensi penolakan tertinggi untuk dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta, adapun hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 menemukan, sebanyak 39 persen responden pasti akan memilih Anies jika dicalonkan menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Kemudian di urutan kedua, ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dengan keterpilihan 34,5 persen. Lalu, mantan Gubernur Jawa Barat, Jabar, Ridwan Kamil, di posisi ketiga dengan 24 persen. Jamil mengatakan, kalkulasi itu berlaku jika pilkada di Jakarta dilaksanakan dengan jujur dan adil. Tidak ada politik uang dan gerakan mobilisasi dari kekuasaan, sementara itu, hasil survei di Jawa Tengah menunjukkan Kaisang memiliki elektabilitas tertinggi, yakni 7 persen. Oleh karena itu, menurut Jamil, Kaisang lebih baik maju di Jateng, sebab peluangnya menang masih relatif terbuka dan elektabilitasnya relatif tinggi, sehingga akan lebih kompetitif.